Halo semua, kali ini saya mau bikin kue kering lidah kucing tapi dengan bentuk yang bulat dan diatasnya ditambahkan dengan variasi adonan coklat Pertama untuk bahan keringnya siapkan 100 gram tepung terigu protein rendah ini akan saya ayak dulu lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan susu bubuk ini akan saya ayak lagi untuk pastikan tidak ada gumpalan campurkan sampai rata dan ini bisa disisikan dulu selanjutnya siapkan 2 butir putih telur ini beratnya kira-kira 70 gram kocok sampai mengembang dan kaku kira-kira sampai seperti ini kalau mangkoknya dimiringkan pun ini kocokan putih telurnya akan tetap kaku ini akan saya sisikan dulu dan kocokan mixernya ini akan saya cuci dulu lalu siapkan 65 gram margarin dan 65 gram mentega ini proporsinya bebas aja mau dibanyakin menteganya atau margarinnya juga bisa tambahkan 70 gram gula halus ini sudah saya ayak sebelumnya kocok campuran ini sampai mengembang warnanya pun sudah lebih pucat dan teksturnya lembut dan creamy nah kira-kira sampai seperti ini tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila ini untuk menambah aroma lalu masukkan bahan keringnya yaitu tadi campuran terigunya ini sedikit demi sedikit aja lalu aduk sampai rata ini begitu terus sampai terigunya ini tercampur rata dengan menteganya dan masukkan kocokan putih telurnya ini juga sedikit demi sedikit dan aduk sampai rata ini adonannya kira-kira jadinya seperti ini dan kalau pengen ada variasi warna dan aroma sebagian adonannya ini bisa diambil ini sangat timbang berapa banyak tapi bisa dikira-kira aja kira-kira segini dan tambahkan sedikit pasta coklat atau pandan atau red velvet atau yang lainnya aduk sampai rata masukkan ke dalam plastik segitiga padatkan lalu ikat masukkan juga adonan dasar vanilanya ke dalam plastik segitiga padatkan dan ikat ujung plastiknya ini bisa digunting lalu semprotkan ke dalam loyang lidah kucing yang udah diolesi mentega kalau gak ada ini bisa disemprot dengan bentuk bulat kayak gini aja di atas loyang yang udah diolesi mentega atau dilapisi dengan kertas baking supaya gak lengket atasnya ini bisa disemprotkan dengan adonan coklatnya ini plastiknya dipotong kecil aja supaya adonan coklatnya ini bisa dibuat corak seperti ini dan coraknya pun bebas aja ini saya adambik mungkin ada silang ada juga yang memutar seperti ini kalau udah ini akan saya panggang di suhu yang rendah yaitu sekitar 140-150 derajat celsius selama 10-15 menit ini tergantung dari ukuran lidah kucingnya kalau yang saya bikin ini ukurannya kecil jadi cukup cepat matangnya dan ini pastikan manggangnya ini sampai kering kalau tengahnya belum kering berarti suhunya ini bisa diturunkan lalu panggang lagi sampai benar-benar kering begitu keluar dari oven ini bisa langsung angkat aja dari loyang diamkan sebentar sampai agak dingin dan langsung masukkan ke wadah kedap udara supaya renyahnya ini awet dan ini akan saya lanjutkan ke batch berikutnya lidah kucingnya ini renyah karena ada kocokan putih telur tadi ke dalamnya rasa dan aroma butter dan vanilanya ini enak banget oke semua makasih udah nonton video ini selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax